Hai secara umum jenis kambing di Indonesia terdiri dari kambing kacang kambing saanen kambing gembrong dan peranakan etawa kita lihat kambingnya sedang mencari dari makan di sela-sela batu di atasnya ada monyet yang kayaknya sedang mainan kambing kacang sangat cepat berkembang saya kambing mulai akrab dengan kita ya kambing kacang berkembang biak pada umur 15-18 bulan sudah bisa menghasilkan keturunan ini kambingnya mengawasi kita mungkin dia pejantan atau pemimpin reku di sela-sela batu yang tajam ini jantan nih dengan tanduk-tanduknya bulu-bulu yang indah coklat cerah kambing kacang cocok penghasil daging karena dia juga sering melahirkan anak kembar sehingga menjadi pemasok daging yang cukup banyak menuju puncak batu karang kita akan coba ikuti batu-batunya sangat tajam dan dia bergerak dengan cepat kambing kacang asli Indonesia dan Malaysia memiliki sifat lincah tahan terhadap berbagai kondisi cepat beradaptasi pada lingkungan perawatannya seadanya atau mudah bisa dibiarkan mencari makan sendiri ada monyet ternyata di sini tempat bersarangnya monyet juga ada beberapa ekor untuk binatang yang bisa bertahan di tempat yang bersarang ini kita mengingatkan pada unta ya kenapa unta bisa bertahan di daerah yang bersarang padang pasir karena memiliki punuk yang jadi tempat menyimpan emak jumlah punuk unta yang dimiliki bisa berbeda tergantung yes-yesnya keparan batu-batu misalkan unta arab semilius dromedarius atau dromedari hanya punya satu punuk sedangkan spesies unta sedangkan spesies unta bakteria atau chemilus bakterianus dan unta bakteria liar atau chemilus perus punya dua punuk bisa juga unta menyesuaikan diri dengan kehidupan kurun pasir yang sulit misalkan ketahanan tubuh unta untuk mentolelir suhu cukup tinggi bahkan unta baru berkeringat ketika suhu sudah mencapai 41 derajat celcius ketika kurangan air unta bahkan bisa mengurangi volume urinnya hanya menjadi seperlima dari ukuran normal biasa menuju pantai yang indah menuju pantai yang indah pantai yang indah pantai biru unta unta ketika sudah menemukan air tubuh unta bisa menyerap dan menyimpan air sebanyak 100 liter dalam waktu hanya 5 sampai 10 menit hal unik lainnya unta adalah hewan yang bisa makan kaktus tanpa melukai mulutnya karena memiliki papile dalam mulutnya papile terbuat dari kak geratin seperti yang ditemukan pada kuku dan rambut manusia geratin bisa membantu unta untuk makan kaktus tanpa terluka karena durinya kambing gunung yang terjemur di puncak batu karang yang cukup tajam kita bisa melihat keahdiannya dalam bergerak naik turun untuk batuan luar biasa luar biasa luar biasa kepandainya naik turun batu karang halo kambing sampai ketemu lagi ya kambing tempat yang indah rugi kalau tidak di kunjungi sampai bertemu lagi selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati